Tari Topeng Tari Topeng Mini ini diproduksi oleh pengrajin kreatif asal Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Adalah Tarmudi, pengrajin kreatif yang sejak 2 tahun terakhir memproduksi kerajinan khusus Topeng Mini dan gantungan kunci yang unik dan lucu. Topeng Mini ini terbuat dari fiber bekas yang didaur ulang menjadi barang kreatif. Pembuatannya dilakukan dengan cara sederhana, namun perlu ketelitian dan kesabaran khusus. Awal pembuatan Topeng Mini adalah serbuk fiber dicampur ke dalam cat khusus dan dicampur dengan lem pengeras untuk dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang terbuat yang sudah didesain dengan karakter topeng. Setelah dilarutkan dalam cetakan, hanya menunggu 2 menit saja, cetakan topeng ini langsung jadi dan kemudian dikeringkan. Selanjutnya, cetakan topeng langsung dilukis dengan bahan cat dan sepedol untuk membentuk karakter topeng yang diinginkan. Untuk mempercantik layaknya topeng sungguhan, topeng mini ini selanjutnya dipasang anting-anting dari manik-manik, serta dipasang kawat untuk digunakan sebagai gantungan kunci. Hasilnya, topeng mini karya Tarmudi tampil begitu unik dan lucu. Dalam sehari, Tarmudi mampu memproduksi 50 hingga 100 buah topeng yang diproduksinya sendiri. Dan dipasarkan di beberapa pasar tradisional, pameran, serta pesanan khusus di wilayah Tiga Cirebon, serta beberapa kota besar lainnya. Harga yang dijual pun cukup murah. Dipatok dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 8.000 saja untuk setiap keping topeng. Awalnya, ya lihat topeng besar kan bentukan lucu. Idenya tuh pengen bikin yang kecil, buat gantungan kunci. Kan kayaknya tuh lebih lucu gitu. Dan mempunyai daya jual. Bagaimana, Anda sangat tertarik dengan kerajinan kreatif lucu dan unik ini? Bila Anda ingin memiliki kerajinan ini untuk dijadikan supenir maupun oleh-oleh, Anda bisa mendapatkannya di toko-toko supenir atau datang langsung ke box shop produksi Tarmudi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Tim Liputan CTV, Indramayu.